Fumio Sasaki dalam bukunya mengatakan bahwa memiliki barang dalam jumlah sedikit itu mengandung sukacita tersendiri. Dalam Islam juga mengajarkan agar hidup tidak berlebihan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata kebahagiaan itu bukan hanya terletak dari apa yang kita senangi, kemudian kita koleksi, dari yang bukan kebutuhan menjadi kebutuhan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada hal tersebut, tapi apa yang kita ikhlaskan dan mampu meminimalkan kebutuhan. Kemewahan pun bukan hanya terletak pada wujud benda yang kita miliki dengan harga yang fantastis, tapi pada apa yang kita syukuri tanpa memaksakan diri. Orang bijak pernah berkata seperti ini. Saat sadar bahwa kau tidak kekurangan suatu apapun, seisi dunia menjadi milikmu. Terima kasih telah menonton!